Intro Selamat datang di channel Go7TV Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya akan menceritakan kembali Sebuah film fantasi China Yang berjudul Love in Blood Film ini dirilis pada tanggal 6 Desember 2020 Dan disutradarai oleh Li Cheng Kun Serta diperankan oleh sederet bintang film Mandarin ternama Yang diantaranya adalah Hang Yu sebagai General Xiao Ji Wang Chuyi sebagai Wang Xuan Zhang Rui Sebagai pangeran ketiga Ketichou sebagai Selir Shi Dan Mark Heng sebagai pembuat Ramuan Sebelum kita masuk lebih dalam lagi Ke alur ceritanya Jangan lupa Klik tombol subscribe Like dan bunyikan loncengnya Selamat menyaksikan Cerita bermula ketika seorang jenderal perkasa bernama Xiao Ji Berhasil meraih banyak prestasi Dan menjadi pilar bangsa Dia mempertahankan perbatasan utara selama lebih dari satu dekade Dan menghadapi pertempuran sengit untuk membawa kedamaian dan keadilan Maka sebagai hadiahnya Wang Xuan yang merupakan putri penasehat istana akan dinikahkan dengannya Sampailah jenderal di kediaman ayah mertuanya yang bernama Wang Xiu yang merupakan penasehat istana Wang Xiu mempersilahkan jenderal menemui putrinya yang tengah menunggunya di kamar Tibalah jenderal memasuki kamar Tiba-tiba dari belakang muncul wanita iblis yang hendak menghisap darahnya Begitu wanita itu dapat ditaklukkan oleh jenderal Jenderal menyadari bahwa iblis wanita yang menyerangnya adalah pengantinnya Beberapa saat kemudian Wang Xuan tengah sadar Kemudian berlari menuju cermin untuk melihat sesuatu yang ada di dadanya Sesaat kemudian dia bergegas pergi menunggangi kuda menuju ke istana untuk menemui Ziheng yang merupakan pangeran ketiga Sampailah Wang Xuan menemui pangeran dan memeluknya Wang Xuan menceritakan apa yang baru saja menimpannya Dimana dia merasa berubah menjadi monster penghisap darah Namun Ziheng tidak begitu memperdulikannya dan meminta Wang Xuan kembali ke rumahnya Wang Xuan menyatakan keinginannya untuk menjadi istri Ziheng Namun Ziheng menjelaskan bahwa pernikahan Wang Xuan dengan jenderal merupakan titah dari kaisar Sesaat kemudian Wang Xuan merasa ada yang aneh dengan dirinya Dan memutuskan untuk menjauhi dan meninggalkan Ziheng Seketika itu jenderal Xiao Ji menarik tubuh Wang Xuan dan membiarkan dia menghisap darahnya Wang Xuan meminta jenderal untuk membatalkan pernikahannya Namun jenderal tidak memperdulikannya Di tempat yang sama terlihat seorang gadis yang tewas kehabisan darah Yang membuat semua penghuni istana panik Sesaat kemudian datanglah Selir Shi yang merupakan ibu pangeran ketiga Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi Seseorang mengatakan bahwa Wang Xuan menghisap darah gadis itu sampai mati Namun Wang Xuan menyangkalnya Selir Shi memutuskan untuk menahan Wang Xuan Dan sesaat kemudian jenderal Xiao Ji datang membebaskan Wang Xuan Di tempat yang sama tepatnya di dalam istana Selir Shi mengatakan kepada putranya Bahwa jenderal Xiao Ji bersumpah kepada yang mulia Kalau dalam 10 hari dia dapat memecahkan misteri itu Kemudian Selir Shi memutuskan untuk mengurung pangeran ketiga Demi keselamatannya Sin berpindah di kediaman jenderal Xiao Ji Dimana mereka baru saja tiba Dan jenderal Xiao Ji memeriksa dada Wang Xuan Jenderal meminta penjelasan kepada Wang Xuan Bagaimana dia bisa diracun dan menjadi manusia penghisap darah Wang Xuan pun bercerita bahwa Selir Shi memberitahukan adanya ramuan yang bisa memalsukan kematian Setelah meminum ramuan itu Maka orang itu akan tampak seperti orang mati Dan Selir meminta Wang Xuan meminumnya Dan berjanji Setelah Wang Xuan tampak mati dan dimakamkan Maka Selir akan menolongnya Dan menjanjikan Wang Xuan menikah dengan putranya Yaitu pangeran ketiga Namun semua itu hanya akal-akalan ibu Suri Supaya dapat memisahkan mereka berdua Di tempat yang sama Wang Xuan tengah mandi Sambil membayangkan menari-nari di depan pangeran ketiga Seketika itu racun di dalam tubuhnya mulai bereaksi Dan dia mulai berubah Beruntung Jenderal Xiao datang dan memberikan lehernya Untuk dihisap Wang Xuan hingga Jenderal tampak pucat dan lemas Beberapa saat kemudian Jenderal Xiao Ji dan Wang Xuan tengah mengatur strategi Untuk menemukan pembuat ramuan Dengan meminta Wang Xuan mengingat arah perjalanan Menuju pembuat ramuan Wang Xuan mengatakan bahwa saat itu mereka menutup matanya Namun dia bisa merasakan kemana arah tujuannya Keesokan harinya Jenderal dan Wang Xuan sampai di depan gua tempat pembuat ramuan Namun mereka tidak menemukan siapapun di dalam Tetapi mereka menemukan tanda bunga surah yang terukir di dinding gua Yang merupakan jenis bunga beracun Kekuatan racunnya dipengaruhi oleh emosi Makin banyak kesedihan makin kuat racunnya Di tempat yang berbeda tampak selir Xi yang tengah berbincang dengan pembuat ramuan dari suku utara Mereka berkonspirasi untuk menghancurkan keluarga Wang Pembuat ramuan ternyata menyimpan dendam kepada Jenderal Xiao Ji Dan mereka berdua berniat untuk memancing Wang Xuan dan Jenderal Xiao Ji untuk keluar Sin kembali di pangkalan militer di mana Jenderal Xiao Ji tengah berbincang dengan pengawalnya Dia teringat akan 10 tahun yang lalu Di mana dia bisa menyingkirkan mata-mata dari suku utara yang menyusup ke dalam kota Dan Jenderal berhasil membunuh mereka semua Yang notabene adalah pembuat ramuan Lalu Jenderal berfikir mungkin ada yang tersisa dari mereka Sin berpindah di dalam istana di mana selir Xi meminta pangeran ketiga Mendatangi kediaman Jenderal Xiao Ji dan merebut kembali Wang Xuan untuk menikah dengannya Supaya pangeran ketiga dapat menguasai tahta kerajaan dan pembuat ramuan bersedia memberikan penawarnya Sin berpindah di kediaman Jenderal Xiao Ji di mana pangeran ketiga tengah sampai dan berusaha mengambil kembali Wang Xuan Dengan alibi telah menemukan penawarnya Dengan berat hati Jenderal mengizinkan mereka berdua pergi Namun Jenderal ikut serta dengan mereka berdua Setelah itu bergegaslah mereka bertiga menuju goa Sesaat kemudian sampailah mereka di dalam goa Dan ternyata selir Xi berusaha menjebak mereka berdua Dan selir Xi meminta pengawal menghabisi Jenderal Xiao Ji Kemudian Jenderal meminta pangeran ketiga untuk mengamankan Wang Xuan Setelah itu Jenderal meminta dalang dari rencana ini untuk keluar Setelah itu keluarlah pembuat ramuan dari suku utara yang mengutarakan niatnya Untuk membalaskan dendam semua rakyat dari suku utara yang sudah dibunuh Jenderal Xiao Ji Ketika orang dari suku utara akan menyerangnya Beruntung pengawal Jenderal dan ayah Wang Xuan datang dengan membawa banyak pasukan Di tempat yang berbeda pangeran ketiga tengah sampai di depan goa bersama Wang Xuan Ketika Wang Xuan sadar dia teringat akan Jenderal dan ingin kembali menyelamatkannya Namun dicegah oleh pangeran dengan menjelek-jelekkan Jenderal Xiao Ji Dan itu membuat Wang Xuan kecewa dan tahu siapa sebenarnya pangeran Sesaat kemudian pangeran hendak memberikan penawarnya kepada Wang Xuan Namun yang terjadi pangeran juga mengalami gejala yang sama dengan Wang Xuan Tanpa berpikir panjang pangeran mengambil penawarnya lalu meminumnya sendiri Beberapa saat kemudian orang dari suku utara membawa Wang Xuan masuk ke dalam goa Lalu datanglah Jenderal Xiao Ji dan bertarung melawan orang dari suku utara Di sisi lain Wang Xuan sudah berubah menjadi monster penghisap darah Dan membunuh orang dari suku utara kemudian menyerang pasukan Jenderal Xiao Ji secara membabi buta Setelah itu Jenderal meminta semua prajurit meninggalkan goa dan berjaga-jaga di luar Kalau dalam lima menit Jenderal dan Wang Xuan belum keluar Maka goa itu harus dibakar habis Sesaat kemudian Wang Xuan mencekik Jenderal dengan sangat kuat Namun Jenderal berusaha membuat ingatannya kembali Dengan memukul-mukul besi yang ada di dekatnya Seketika itu Wang Xuan teringat akan kenangannya bersama Jenderal dan melepaskan cekikannya Setelah itu Jenderal beranjak mencabut bunga surah dan mengorbankan tubuhnya Lalu Wang Xuan pun kembali normal Mereka berusaha sekuat tenaga untuk dapat bersatu Wang Xuan menanyakan kenapa Jenderal begitu memperdulikannya Dan Jenderal pun mengingatkan Wang Xuan akan 15 tahun yang lalu Dimana Wang Xuan menyelamatkan seorang budak Dan membawa budak itu ke istana Dan bergabung dengan pasukan untuk merubah nasibnya Dan diketahui bahwa budak yang diselamatkan Wang Xuan adalah Jenderal Xiao Ji Kemudian Sang Jenderal pun tiada Beberapa tahun kemudian Pangeran ketiga tampak sangat depresi Dan di dalam sebuah goa Wang Xuan mengawetkan jasad Sang Jenderal dan terus menemaninya Dan cerita pun selesai Dan bergabung di beliau Dan bergabung yang diselamatkan